Terima kasih telah menonton! Kan gue jarang promosi ya? Nah kalo misalnya di bioskop, itu yang masuk bioskop ya Antara misalnya promosi masang trailer atau bumper di TV Antara yang konvensional, yang billboard, yang standar, blablabla Antara strategi yang sekarang misalnya beli tiket untuk ngejar weekend pertama Sebenernya yang paling efektif untuk minggu pertama itu yang mana? Contoh yang paling gampang, sebelumnya 1998 Ya kita waktu 1998 sih kita jor-joran aja, bisa-bisan aja Ada TV, kebetulan memang ada TV Dan kebetulan, it works! Karena dia memang giring penonton-penonton non bioskop Menonton TV, dia giring ke bioskop Itu frekuensinya sampai seberapa di MNC TV waktu itu? Gini, kita dari grup kita tuh, kita kemarin sampai nge-push sehari itu 30 30? Bayangin! Spot tuh! Gak bukan kan? 30 spot per TV, kita ada 3 90, 90, 90 Dan ini kalo dinilai per spotnya, 30 juta Bayangin! Dari jam berapa jam berapa mas? Dari from morning till night Kemudian lu berapa ngapa tuh? Waktu lu mulai from morning? 98 kita 3 minggu, 4 minggu Asyik! Happy! Tapi kembali lagi, maksudnya kayak gini Kita kan marah gitu, kayak gue dapet dari Boss Bedal di Fahri ya Kita tuh udah dibilang gitu loh, yuk kita mau Gimana caranya Fadita bisa support film nasional gitu Dia tuh udah, dia udah komit itu Dan dia selalu manggil gue gitu, ayo kita gimana support Mana film yang lain? Bentar pak, sabar pak Dicatat Dicatat, ini penting Nah, soalnya nih, dia juga sekarang membuka sih kayak gini Sekarang kita tuh lagi mengarah ke arah distribution, saya gak bohong gitu Jadi, mau gak ibatnya lah sih ada film yang kita memang Kita tuh MNC Pictures MNC 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 as a group Sekarang kita lagi ngarahnya gini, ayo Mau gak kita giniin? Kita kan juga punya yang buat keluar negeri Buat apa kita ada salesnya gitu kan Kita juga bilang, mau gak? Gak apa-apa film dari lu Lo jadi, nanti you come to us Kita lihat apakah kita beli atau enggak Distribution, nanti dealnya sebenernya gak ada jauh beda sama yang di sana gitu Nah, ini balik lagi ke research yang saya lakukan Abis tebulan rasa kemarin gitu Kalau tadi Fundy kan bener-bener menggiring yang dari penonton TV ke bioskop gitu Dengan kekuatan promosinya ini, medianya ini Nah, tabula rasa pas kita riset Kebanyakan mereka tuh dapet infonya hanya dari bioskop Trailer di bioskop gitu loh Jadi, yang kita lakukan di media itu masih kayak memberikan garam di laut gitu loh Kalau gak kuat, promo tuh gak terasa gitu Karena itu peran novel bestseller penting Ya, membantu Membantu Sebenernya marketnya sendiri udah kelihatan gitu kan Oh ini gini, kira-kira dia baca ada segini, pasti dibawa orang Paling orang setengahnya dapet ini gini Jadi, sebenernya kalau orang nonton film sampai film Indonesia itu berjuta-juta gitu Itu bukan karena nonton film Indonesia Ansi film Indonesia Tapi, gue nonton film dari novel ini Gue nonton film dari sequelnya yang ini Gitu loh Jadi, kalau nonton film Indonesia, yuk gue nonton film Indonesia Atau nonton film dari produser yang pernah bikin film ini loh Oh itu penting tuh ya? Itu penting sekali Itu penting sekali Apa namanya kayak Elemen of familiarity nya itu masih penting banget Karena gak, trust nya belum ada Gitu Dan dia mau spend, dia mau yakin Jadi perlu rely on yang something Iya Dan plus itu juga kan tadi Coba kalau langsung Lu suka gak film Indonesia? Langsung jawabannya pasti akan negatif Ya Oh film horrornya Tapi ini semua Gitu Gila aja tau gak apa Kalau film Hollywood ada salah, dia main film luar negeri lah Ada salah-salah, kita di luar gitu Oh ini gak gini, ini gak gini Oh iya Maaf, kita harus potong Dari perbincangan kita di segmen pertama ini Sangat menarik sekali Apa yang bisa kita dapat Pertama adalah Tidak ada pattern dalam penonton film Indonesia sekarang Lalu juga Layar bioskop kita, etalase kita masih kurang Walaupun mulai yang pertama Tapi masih kurang banyak Audiens kita juga masih harus perlu dipetakan lagi Dan Ada hal-hal lain juga yang perlu kita Ini akan jadi PR bersama para filmmaker kita Nah Untuk berikutnya kita akan bahas Hal-hal yang menarik juga di mobile round table Di segmen kedua Tetap Di sini Terima kasih 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 Sub indo by broth3rmax